Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Iblis Dengan nomor Indok Mahasiswa 415-190031 Bersama dengan rekan saya Merah Davin Karimani, nomor Indok Mahasiswa 415191-10140 Baik, tujuan kami untuk membuat video ini Untuk menyelesaikan tugas besar dua kami Yaitu tugas CCNA untuk membuat konfigurasi routing Menggunakan Cisco Packet Reset Menggunakan DHCP Server Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu Apa itu DHCP Server, apa itu fungsinya Dan bagaimana cara kerjanya Baik, untuk DHCP Server sendiri itu Ialah Dynamic Host Configuration Protocol Adalah suatu protokol yang diperkai Untuk memudahkan penyebaran alamat IP Secara otomatis ke perangkat lainnya Jadi tanpanya konfigurasi harus dilakukan secara manual Dan itu membutuhkan banyak waktu Dan fungsi dari DHCP Server sendiri Ialah untuk mengolah dan mendistribusikan alamat IP Lalu untuk mencegah IP konflik Lalu untuk memperbarui alamat IP secara otomatis Dan mendukung penggunaan kembali alamat IP Bagaimana cara kerja DHCP Server Untuk cara kerja DHCP Server sendiri Ialah yang pertama menggunakan IP List Discovery Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan Saat klien terhubung dengan jaringan Klien akan mencari DHCP Server yang bekerja pada jaringan tersebut Klien akan mengirimkan pesan DHCP Discover ke subnet jaringan Menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255 Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP Server Lalu untuk cara yang kedua Menggunakan IP List Over Untuk cara ini, ialah ketika DHCP Server menerima pesan DHCP Discover dari klien Server akan membuat penawaran kepada mengirimkan pesan DHCP Over ke klien Pesan tersebut berisi ID klien Alamat IP yang ditawarkan Subnet mask Durasi penggunaan Dan alamat IP DHCP Server Lalu untuk cara yang ketiga Menggunakan IP List Request Setelah menerima penawaran dari DHCP Server Klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP Request kepada server Isi pesannya, ialah meminta agar server meninjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP Lalu untuk cara yang keempat Menggunakan IP List of Knowledge Pada tahap terakhir ini Setelah server menerima pesan permintaan dari klien Server akan mengirim pesan berupa paket DHCP Pack kepada klien Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien Dan disini kita akan menggunakan DHCP Server Menggunakan paket reset Dan untuk step-stepnya akan dijelaskan oleh Saudara Davin Untuk Saudara Davin dipersilahkan Oke terima kasih Saudara Fahmi atas penjelasan DHCPnya Nah sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat DHCP Server sederhana Pertama kita butuh Satu switch Lalu dua buah server Dan juga tiga buah PC Client Ini opsional boleh lebih dari tiga juga Selanjutnya kita sambungkan dulu Kabelnya Dari PC Client ke switch Lalu kita sambungkan juga Dari server ke switch Server yang dua juga Oke setelah kabel sudah terkonek Kita config IP server Caranya kita ke desktop IP config Kita masukkan IP 192.168.1.2 Subnet masknya 255.255.255.0 Default gatewaynya 192.168.1.1 DNS servernya DNS servernya 192.168.1.3 Lalu kita ke bagian service DHCP Ini jangan lupa di on kan Masukkan IP gateway yang tadi 192.168.1.1 Lalu DNS servernya juga sama 192.168.1.3 Di sini saya start IP addressnya Dari 192.168.1.100 Save Lalu kita config Server yang kedua Sama caranya ke desktop Di config Kita masukkan 192.168 Di sini saya bedakan IPnya Di sini saya bedakan IPnya 10.2 Sama caranya 255.255.255.255.0 Default gatewaynya 192.168.10.1 DNSnya 192.168.10.3 Lalu ke service DHCP On Masukkan gitu yang tadi 192.168.1.10.1 192.168.10.3 Ini 100 Save Sekarang kita ke PC Client Mencet PC Client Stop IP config Lalu kita request IP di HCP Nah di sini akan muncul IP yang didapatkan client 192.168.10.100 Dengan gateway 192.168.10.1 Selanjutnya kita request IP selanjutnya Di PC selanjutnya Desktop IP config Di sini akan muncul 192.168.10.100.1 Dengan gateway 192.168.10.1 Nah di PC selanjutnya Stop IP config Oh iya salah Kita request DHCP Di sini muncul 192.168.10.100.2 Dengan gateway 192.168.10.1 Nah sekian Langkah-langkah Membuat DHCP server sederhana Dengan 2 server Dan 3 PC Client Saya kembalikan Kepada Saudara Fahmi Terima kasih Atas Presentasinya Saudara Davin Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Dan kesalahan Kalimat Dengan ini Saya tutup Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Altyazı M.K.